Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan blog keluarga bahagia empat anak blog kita kali ini ke patung buddha tidur ya sekitar ini desa tempat kelahiran tunanya ya dan untuk lokasi tempatnya sama seperti Candi Berau desa Bejijong cuma jarak antara Candi Berau sama patung buddha tidur ke selatan lagi ya sekitar 3 km dan ini kita melewati Candi Berau sengaja emang saya bisa ya kawan untuk reviewnya biar saya bisa kasih info ke teman-temannya secara detail biar jadi referensi kawan-kawan semua terus intinya suap beres Kak Ruki kalau ke wisata ke Candi Berau bisa juga sekalian nanti ini ke patung buddha tidur dan sebelum kita lanjutkan saya cuma ngingetin kita semangat bikin konten bisa ngasih informasi atau bisa menghibur dengan BTP terbaru nanti dan buat teman-teman yang telah mendukung blog keluarga bahagia empat anak semoga diberi kesehatan dan kelajaran kesuksesan dan amal ibadahnya di depan-depan ya dan ini kita udah sampai di pintu gerbang patung buddha tidur ya dan untuk area parkir tadi cukup luas ya kawan ya agar masuk mobil motor dan ini info bukanya setengah 8 tutupnya jam 5 sore ya dan sekarang bundanya mau beli tiket tiket masuknya untuk harga tiket orang dewasa 5 ribu kalau anak-anak 3 ribu rupiah ya oke sekarang kita masuk untuk menikmati setanya ya loh 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 si bocil digendong dibawa di patung Raden Jaya ya untuk dipoto tapi maaf ya kawan tadi enggak sempat baca ternyata ada himpuan tulisan ya ternyata enggak boleh foto di atas itu dan sekarang kita masuk menuju patung buddha tidur ya kawan sambil menikmati view sekeliling seperti taman tumbuhan sangat asli ya disini ya dan ini ada patung walaupun masalah ini enggak ngerti Pren orang pelajaran matematika bian naik tampan-tampan kurang-kurangan oke kurang ya makanya saya kaya kesebonan ya Pren dan ini sebuah pendapat ya kalau menurut informasinya sih ini tempat ibadah umat buddha enggak usah kaget Pren Bunda lagi seneng tiktok gitu itu mungkin upload mau ya dan ini si bocil kepengen naik gitu ya agak acar padahal kan enggak boleh ini ada larangan ya enggak boleh menaikin patung oh iya ini kan tempat ibadah umat buddha ya loh Kak Lido kan ambil pause tapi kak rugi Pren view reliefnya ya sangat-sangat indah yang keras ya artistik sekali dengan warna kombinasi emas masalah iling pun anak kajangnya lulus sebenarnya kemarin kakak pertama sama kedua diajak tapi ada itu ya di rumah kakek neneknya ini ada acara jadi enggak ikut jadi kita berdua aja bertiga maksudnya HCC Bunda sama Sipojin dan ini sekarang kita udah tiba ya di lokasi patung buddha tidur kelihatan sangat bosar sekali kawan ya dengan warna emas patung buddha tidurnya dan di bawah patung buddha tidurnya terdapat kolam ikan emas ya sangat indah sekali dan ini bentuk patungnya mulai ujung kaki sampai kepala sangat detail ya kawan keren sekali dari informasi yang saya dapat patung buddha tidur di desa Bejijong ini terbesar Indonesia ya kawan kalau di dunia ini urutan nomor tiga ya pertama di Thailand kedua di Nepal baru yang ketiga di desa Bejijong Kecamatan Terukulan Kabupaten Mojoperto ya kawan si Bojil sama titik kelihatan menikmati ya sangat senang lihat kolam yang penuh dengan ikan wakil temen-temen kawan-kawan yang dipangani patung kerumpul yang ketok emas keletung ini ada kutu apa ya keliling ini si Bojil ini ya lo patung kerumpul kawan-kawan dikasih makan itu jijiknya minta uang bundanya ya kelihatannya kebingin kasih makan ikan pihak dari biara juga menyediakan ya dalam arti pakan untuk ikannya itu harganya 2.000 sama 3.000 ya kawan untuk pakan ikannya jantanan wapi penataan ini taman maupun kolam yang mengelilingi sekitar area lokasi buddha tidur lho beren wos cowo tebu hangat lah wos pokoknya keluarga jamur ini butuh-butuhan lho itu lho bunda ini duduk di itu ya model tanaman yang dibentuk seperti daun waru ya atau love ini juga kolamnya penuh dengan ikan emas ya oke prank dilanjut mana melaku-melaku ini kita sekarang di rest area dalam ya bagi pengunjung yang ingin beristar sebentar mungkin kecapean habis keliling-keliling saya tadi juga lupa review bahwa di depan lokasi patung buddha tidur tadi juga terdapat cafe ya jadi gak usah khawatir pengunjung dari luar kota disitu terdapat penjual makanan juga minuman ya dan ini area sekelilingnya ya terdapat arca nah si bocil ingin mendekat tapi ini semua ada buahnya ya kawan dari pihak pengelola pihak biaranya ada batas tertentu jadi kalau kita ingin foto atau dokumentasi harus mengikuti protokol dari pengelola ya termasuk bangunan juglo ini ada lumayan banyak ya walaupun sekedar untuk beristirahat sangat nyaman ya untuk penataan tamannya juga sangat bagus ini kelihatan sebuah lorong yang tertutup dengan daun seperti kalau di acara wedding wedding sekarang kan konsepnya seperti ini sangat indah ada lampionya juga kemungkinan kalau malam kelihatan sangat itu ya cahayanya bisa menerang itu ya jalannya itu sampingnya juga terdapat patung kita kita wes wap ati adem ren untuk hijau meruyung meruyung ini ren wap tenan itu bundanya coba masuk lagi sangat teduh ya walaupun sedikit cahaya ada yang masuk lho anak petik jago bareng orang keluar bawah darah bos apa yang ingin gue ya sekarang ini kita berada di bangunan kolam seperti sebelumnya terhadapnya ikan dan ternyata ini miniatur candi borobudur ya pen telau tentenan ya malah hati aku apa sekarang ini juga terdapat taman ini ternyata waktu kita masuk tadi ya jadi sekarang kita mau menuju pintu keluar sambil kita baca informasi ya oke kawan itu tadi sedikit ulasan dari vlog keluarga kami untuk wisata patung putar utur yang dimana patung ini terbesar di Indonesia ya dan bagi kawan kawan semua yang dari luar kota saya tidak sekhawatir ya kalau ke daerah kecamatan terwulan kampan Mojokerto karena terdapat banyak wisata termasuk peninggalan mojabat lainnya dan bagi umat muslim juga terdapat wisata religia oke kawan terima kasih telah mengikuti vlog ini sampai jumpa di vlog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh